Dampak BPKM yang terus diperpanjang hingga 9 Agustus mendatang membuat sejumlah pedagang mengeluh lantaran pendapatannya terus menurun. Tidak hanya para pedagang kaki lima saja yang mengeluh, beberapa pedagang sebako di kawasan Pasar Anyar juga mengeluhkan hal yang serupa. Diakui Supriyati, salah seorang pedagang sebako yang berjualan di area depan Ruko Pasar Anyar, bahwa jumlah pembeli berkurang sehingga pendapatan menurun hampir 50% dari saat sebelum BPKM. Imbas dari pemberlakuan jam malam membuat para pedagang yang berjualan hingga malam hari mengurangi bahan baku yang diperlukan, seperti beras, sehingga pendapatan para pedagang sebako pun ikut mengalami penurunan. Meski demikian, Supriyati tetap bersyukur karena dagangan miliknya masih ada yang membeli. Terima kasih.